Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Untuk Cina, selamat tahun baru, Cina. Baiklah, hari ini kita sudah menarik ke seri seri kita. Hari ini adalah Stewardship of Thanksgiving. Saya tidak tahu ini adalah flash-flash-flash. Kalau tidak, saya akan bertanya, berapa detik dalam satu hari kita diberikan? Jadi jawabannya di sini ya. Setiap orang dari kita diberikan 86,400 detik setiap harinya. Dalam kehidupan kita yang sibuk ini, quote dari William A mengingatkan kita betapa berharganya waktu dan dampak sederhana dari ucapan terima kasih. It leads us to ponder why, as Christians, it is not just a seasonal duty, but a lifelong commitment to maintain an attitude of thankfulness towards our Creator, our God. Hal ini membawa kita untuk merenungkan kenapa sebagai orang Kristen, ini bukan sekedar tugas musiman atau sesuatu yang harus kita lakukan secara casual, tapi adalah komitmen seumur hidup untuk memelihara sikap thanksgiving atau hati yang bersyukur. It is a Christian's thankful spirit that sets us apart from revealing attitude of entitlement in our 21st century society. Perilaku kita yang selalu bersyukur sebagai orang Kristen adalah apa yang membedakan kita dari sikap yang berlaku di masyarakat di abad ke-21, 21st century? Kita berada di masa yang dulunya adalah sebuah kelimpahan, sekarang sudah menjadi hal yang umum, dan apa yang tadinya merupakan kemewahan, kini dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Dan kita mengabaikan berkat sejati yang kita miliki. Now, why does that matter for a Christian to learn to always give thanks? Kenapa hal ini penting bagi orang Kristen untuk belajar bahwa bersyukur itu penting? Kenapa bersikap secara bersyukur itu adalah sesuatu yang harus kita punya dan bukan hanya sesuatu yang harus kita lakukan kalau kita bisa saja? In biblical times, when leprosy had no cure and was a gruesome, crippling disease, forcing his victims to leave outside the city, the ten men in this passage find themselves at a distance from Jesus. Ketika zaman dulu waktu penyakit kusta itu adalah sesuatu penyakit yang sangat berbahaya dan belum ada obatnya, sepuluh orang kusta ini datang ke hadapan Yesus dan hanya melihat dia dari jauh. Tidak bisa mendekati sejauh dari penyakit mereka, mereka menanggap, Yesus, Master, mempunyai penyakit pada kami. Karena mereka tidak bisa datang dekat-dekat karena sentimen orang-orang terhadap penyakit kusta, mereka berteriak kepada Yesus, Guru tolong sembuhkan, sekasianilah kami. Responding to their plea, to their cry, Yesus gives them a command, and miraculously, as they walk, all will heal of their disease. Yesus merespon dengan memberikan suatu perintah dan, magically, secara ajaib, ya secara ajaib, mereka sembuh ketika mereka melaksanakan perintah Yesus ini. So imagine, you can imagine the overwhelming joy these men must have felt when they found their diseases were cured. And I believe many of them want to share their healings in their hometown or fulfill the Old Testament commands by making sacrifices at the temple. Consider this scenario, years of suffering from a painful and a gruesome disease suddenly cured. What would you have done? Coba kita ibayangkan ya, kalau kita punya penyakit yang sudah lama kita daritai, ya, terus tiba-tiba kita sembuh, apakah yang akan kita lakukan? Bersukan cita, gifting. Gifting. So I can end my message here. Now, we definitely want to reconnect with our old friends where, like this leprosy, they are able to get close to their friends and relatives, right? Jadi pastinya kita mau mendekat lagi kepada keluarga dan teman-teman kita yang dulunya kita harus jauhi karena penyakit ini. However, we saw in this passage, but many likely engaged in those activities that we can imagine. Now, only one had insight to return. Nah, dari sepuluh orang yang dalam bacaan ini, hanya satu orang yang kembali kepada Yesus. Out of the ten, how many saw beyond the gift of the giver? Dari sepuluh orang, ada berapa yang melihat beyond, lebih daripada sekedar hadiah yang diberikan kepada mereka? How many? Berapa? Satu. 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 Now, the question is, would you have been among the nine, or would you have been the one who returned to give thanks? Pertanyaan saya hari ini, apakah saudara-saudari termasuk di antara sembilan orang, atau apakah Anda satu orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur? What was Jesus' response? Apa tanggapan Yesus? When the one came to Him? Ketika satu orang itu kembali kepada Dia. In verse 19, He said, Your faith has made you well. Dalam ayat 19, Yesus berkata, Imanmu telah menyembuhkanmu. But what did Jesus mean by that? Tapi apa yang Yesus maksud dengan kalimat itu? The ten, although they were healed physically, Jesus was pointing out that the one who returned had also been healed spiritually. Meskipun sepuluh orang tersebut sudah sembuh secara jasmani, secara fisik, Yesus menunjukkan bahwa satu orang yang kembali kepada Dia itu telah disembuhkan secara rohani atau telah diampuni dosa-dosanya. Unlike the others who received a temporary healing on his physical body, this one man, he had received the eternal gift of salvation. Jadi berbeda ya dengan orang-orang lain yang sudah mendapat kesembuhan sementara, satu orang yang kembali kepada Yesus ini menerima anugerah keselamatan yang abadi. Jadi apa perbedaan penting di sini? The nine who were healed, they focused on the healing itself. They didn't care about the healer. Jadi sembilan orang yang tidak kembali itu hanya fokus kepada penyembuhan itu sendiri dan bukan dengan orang yang telah menyembuhkan mereka. Once they were cured, they experienced happiness and relief, but they lacked gratitude and appreciation. Setelah mereka sembuh, mereka sangat gembira dan mereka merasa lega, tapi mereka kurang bersyukur. Their faith was confined to viewing Jesus as just a miracle worker. and that is Iman mereka terbatas kepada memikirkan tentang Yesus sebagai penyembuh yang ajaib. In contrast, the one who returned to praise God loudly recognized Jesus as more than a miracle worker, but as a source of his blessing. Secara in contrast atau terbaliknya ya, satu orang yang kembali kepada Yesus itu percaya bahwa Yesus bukan hanya pembuat mujizat, tetapi imannya melampaui apa yang Yesus dapat lakukan. His faith went beyond what Jesus could do. It rested on who Jesus was. imannya terletak kepada siapa Yesus itu sendiri. Now, this faith expressed ingratitude and lead to his salvation. Dan iman ini diungkapkan dalam bentuk rasa syukurnya yang menuntun pada keselamatannya secara rohani. Sekarang kita akan menarik kesimpulan dari cerita ini dan kita akan mempelajari beberapa poin-poin penting. Yang pertama sekali, dan yang paling penting itu adalah hal ini sangat penting bahwa kita sadar bahwa diberkati oleh Tuhan tidak selalu berarti bahwa kita mempunyai iman yang sejati. Receiving help from Jesus Christ doesn't automatically guarantee salvation. Menerima bantuan keselamatan atau mujizat dari Yesus tidak secara otomatis menjamin keselamatan kita. Just because God has done something good in your life doesn't assure that you belong to Him. Hanya karena Tuhan telah melakukan sesuatu hal yang baik di dalam hidup kita bukan berarti kita merupakan orang Kristen yang dimiliki Yesus. The key lies not in how God has blessed you but in how you respond to His blessing. Kuncinya bukan terletak pada bagaimana Tuhan memberkati kita tapi bagaimana kita menanggapi berkat-berkat Tuhan tersebut. Ask yourself are you actively engaging in this response? Tanyakan kepada diri saudara-saudari sekalian apakah kita sudah menanggapi hal ini dengan aktif? It is very common for many individuals to approach Christ without a genuine desire for Him. They may not seek a relationship with Christ nor do they aspire to know Him and be known by Him. Mereka mungkin tidak mencari hubungan yang hubungan dengan Tuhan ataupun mereka juga tidak ingin mengenal Dia dan dikenal oleh Dia. Sama seperti orang kusta yang datang kehadapan Yesus tapi setelah mereka sembuh mereka melanjutkan perjalanan mereka begitu saja tanpa menoleh ke belakang atau kembali kepada Yesus dan banyak orang saat ini mendekati Tuhan dengan kebutuhan atau apa ya desire yang spesifik kemauan yang spesifik Now whether it's financial stability healing from illness freedom from addictions or assistance with emotional struggles they seek God for what He can do for them So the danger arises when satisfaction sets in with the fulfillment of their request and they end up wanting God for his blessing rather than desiring a relationship with Christ So let's pause and reflect ask ourselves these questions does this description resonate with you we just want God's blessing but we do not want God to come into our life if this connection is missing you are missing out on the essence of everything the second important point from this story that we can learn is that not all faith is saving faith you might possess faith in Jesus' ability to address specific challenges in your life whether it's overcoming addictions managing anger or improving your relationships with your children it is even possible that you achieve the outcomes you sought through this faith maybe saudara-saudari punya iman terhadap kemampuan Yesus untuk mengatasi tantangan duniawi entah itu mengatasi kecanduan masalah-masalah Anda dalam sehari-hari bahkan juga tentang masalah yang dideskripsikan dalam cerita ini however if this is the extent of your faith it parallels the faith of the nine lepers who didn't return it is a faith in Jesus their faith is a faith in Jesus as miracle worker but lack the acknowledgement of him as a savior so the next question we want to ask ourselves today is are you actively seeking Christ jadi pertanyaan yang saya mau tanyakan lagi adalah apakah saudara-saudari sekalian mencari Yesus secara aktif are you looking beyond the gifts to the giver apakah anda melihat lebih dari sekedar mujizat yang diberikan kepada anda tapi juga kepada pemberi yang memberikan kita terima we want to ask ourselves how do you discern if you possess a thankful heart how do we know if we have a thankful heart how how what occupies more of your conversation apa apa mendominasi percakapan kita sehari-hari your blessings or your disappointment berkat yang kita terima ataukah hal-hal yang mengecewakan kita do you find yourself consistently complaining grumbling or fault finding in your circumstances apakah saudara-saudari sekalian selalu mendapati diri saudara-saudari terus-terus mengeluh atau menggrutuh atau mencari-cari kesalahan do you express gratitude to others when they assist you or do you perceive it as your due apakah saudara-saudari sekalian berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu saudara-saudari ataukah merasa bahwa oh itu hak saya kok untuk dibantu also ask ourselves would those around you describe you as a thankful person juga tanyakan pada diri saudara-saudari sekalian apakah orang-orang di sekitar kita berpikir bahwa kita adalah orang dengan hati yang bersyukur now brothers and sisters the intent here isn't to suggest we fake perfection we pretend everything is fine but instead it encourages us to focus on the goodness of God in Christ amid our life challenges so the first question we ask ourselves how do we know if we have a thankful heart the second question we want to ask when should we be thankful in other words under what circumstances should we uphold the attitude of big thankfulness or attitude maintain the attitude of great fullness with other words in what we must do or do high faith and glory in the answer from today's scripture is very straightforward that is always and in every situation another affirmation is found in Ephesians 5 verse 19 to 20 shall we read together Ephesians 5 19 to 20 Ephesus 5 9 sampai 20 19 sampai 20 mari kita baca bersama-sama dan berkata katalah sesuatu kepada yang lain di dalam masmur kidung puji-pujian dan nyanyian rohani banyanyi dan bernyanyilah bagi Tuhan dengan segera hati ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita when we should be thankful kapan kita harus bersyukur now these verses present a challenging perspektif ayat ayat ini memberikan kita perspektif yang menantang they call us to embrace thankfulness maintain the constant attitude of thanksgiving ayat-ayat ini mengajak kita untuk menerima rasa syukur dengan hati yang terus menerus regardless of our life circumstances terlepas dari aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita now let's be honest it is not not a typical human response isn't it mari kita jujur ya ini bersikap secara bersyukur ini bukan kebiasaan tipikal dari manusia when everything is going well expressing gratitudes comes very naturally ketika semuanya berjalan dengan baik mengungkapkan rasa syukur itu muncul dengan sendirinya but when faced with challenges of unfavorable situations our inclination tends to be complaints Singaporean is very well known for that complain we moan about life's hardship tapi ketika kita dihadapkan dengan tantangan hidup kita jadi diberubah perspektifnya lebih cenderung mengeluh merengek dan mengeluh atas kehidupan kita namun di ayat ini kita diperintahkan oleh firman Tuhan bersyukurlah dalam segala keadaan dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita nanti kita harus tetap bersyukur ya walaupun baik ketika kita makan di restoran mewah atau ketika kita hanya makan nasi lemak bersyukurlah baik kita yang sudah bekerja mendapat promosi atau menghadapi kekecewaan dalam pekerjaan persiapkanlah hati yang selalu bersyukur baik ketika kita sedang sangat sehat jasmani maupun ketika kita sedang sakit bersyukurlah hal ini gak mudah tapi firman Tuhan memerintahkan kita bahwa kita harus bersyukur dalam segala keadaan bagaimana kita mempertahankan hal ini bagaimana kita akan mempertahankan hati yang bersyukur di dalam segala keadaan di dalam hidup kita saya tidak tahu diantara kita di sini ada yang sedang menghadapi pencobaan Romans 8 28 assure us we know that in all things God works for the good of those who love him and who have been caught according to his purpose kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah let me repeat we know that in all things God works for the good of those who love him who have been caught according to his purpose saya ulangi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah bagi mereka yang mencintai dia mengasihi dia bagi mereka yang mengasihi dia saat saudara-saudari sekalian mengasihi Tuhan anda akan menjadi seperti seorang penyakit kusta yang telah sembuh yang kembali kepada Yesus ketika anda mengasihi Yesus you will come back and seek his will saudara-saudari akan kembali dan mencari perintahnya atau keinginannya remember the beatitudes or the Lord's Prayer ingatlah ada ucapan bahagia dalam doa Bapak kami the first three petitions is to seek God's glory and will and only then we will always we will understand and appreciate God's will for us and even we are in trials or difficult circumstances we will still give thanks and as James in chapter 1 verse 2 to 4 he encourages us we can consider it pure joy when facing trials for the testing of our faith develops perseverance and this perseverance in turn will lead us to maturity and completeness ensuring we lack nothing and furthermore in 1st 1st Peter he affirms that our faith more which is more valuable than goal undergoes after undergoes refining through trials this these trials serve as a purpose for us so that it proves the genuine genuinness of our faith and result in praise glory and honor when Jesus Christ is revealed 6th Peter and 1st Peter Pada dasarnya, satu alasan kenapa Tuhan membiarkan kita menderita melalui pencobaan adalah untuk menyempurnakan karakter kita dan memperkuat iman kita. Ingatlah, Alkitab menekankan bahwa iman kita itu lebih berharga daripada emas. Saya ingin menekankan semuanya di sini, jika Anda benar-benar percaya dalam Yesus, Anda mempunyai sesuatu dalam diri yang lebih berharga daripada emas. Saya ingin menekankan bahwa apabila kita percaya kepada Yesus, kita memiliki sesuatu di dalam diri kita yang lebih berharga daripada emas. Amin. Dan ketika Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, kita akan memahami bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami, itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Apakah saudara-saudari sekalian percaya tentang hal ini? Tiga pertanyaan ini, minggu depan waktu fellowship kita, kita bisa berdiskusi tentang tiga pertanyaan ini secara lebih dalam. Kita bisa berbagi, kita bisa berbagi, kita bisa berbagi lebih lagi, dan menyemangati satu sama lain. Dan saya juga mendorong saudara-saudari sekalian untuk mengundang teman-teman, saudara-saudari. Jadi, kita tidak hanya mencari berkat Tuhan, tapi kita ingin mempunyai hubungan dengan Tuhan. Pemberi dari segala berkat-berkat kita. Dan sehingga Anda mendapatkan Kristus Yesus, Jadi, secara kamu telah menerimai Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melipah dengan syukur. Ini adalah kesimpulan saya hari ini, begitu juga dengan doa saya untuk semua orang di sini. Jadi, setiap orang di sini telah menerima Yesus Kristus, dan hidup kita semua tetap di dalam dia, dan kita berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita, dan hati kita berlimpah dengan syukur. Ingatlah, mempunyai an attitude of thankfulness adalah karakteristik dari kehidupan Kristus. Ingatlah bahwa mempunyai tabiat yang bersyukur adalah satu karakter dari orang Kristen. Amin. 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 Terima kasih.